Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Akang Sering Bersama saya, Rido Buat kamu nih, pengguna Android TV Ataupun Google TV Yang sudah menggunakan launchernya Google TV Tapi, tidak tahu cara mengakses Google Play Store-nya di mana Nah, kali ini Akang ingin memberikan tutorial Cara mengakses Google Play Store di launchernya Google TV Yuk, langsung saja kita mulai tutorialnya Untuk tampilannya si Google Launcher itu Kalian bisa lihat seperti ini ya Jadi, Google Play Store-nya itu dibawa ke dashboard-nya Google TV Dan kalian bisa lihat sendiri, disini sudah dijembring Atau ditampilkan semua aplikasi-aplikasi yang ada di Google Play Store Tapi, jika kalian yang ingin men-search Ataupun yang ingin mencari Dengan menggunakan tabel search Yang ada di dashboard Mungkin ada yang kesulitan ya Ada yang tidak bisa ngetik Ataupun ada yang sulit Memasukkan voice Comment-nya Nah, berikut cara untuk mengakses Google Play Store-nya Pertama-tama kalian tekan tombol setting Lalu kalian pilih more setting Lalu kalian pilih yang ini Apps Nah, disini kalian cari yang namanya Google Play Store Jika tidak ada Kalian bisa lihat di all apps Kemudian show system apps Dan cari di bawahnya Seperti ini ya Nah, ini contohnya Google Play Store Dan kalian bisa langsung buka aplikasinya dari sini Atau jika tidak ada disitu Kalian bisa lihat lagi di system apps-nya Di bawah kalian cari lagi Yang sederetannya Google ya Nah, ini nih contohnya Google Play Service Harusnya di bawahnya nih Google Play Store Tapi Google Service Framework Karena sudah ada di atas tadi Yuk, kita balik lagi ke atas Kita cari Google Play Store-nya Kita terus ke atas Ke atas Ke atas Dan adanya di Object G ya Di bawah Nah, ini nih Google Play Store Nah, kalian klik Kemudian kalian pilih open Nah, inilah tampilan Google Play Store Yang ada di Android TV Ataupun di Google TV Nah, kalau sudah di Google Play Store Kita lebih mudah untuk mencarinya Karena tab search-nya itu Bisa kita tampilkan keyboard-nya Contohnya seperti ini ya Saya akan cari file manager File Nah, akan tampil aplikasi yang Sesuai dengan yang kita cari Seperti itu Oke, cukup sekian tutorial kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Untuk mengembangkan channel Akang Sering Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video